apa kabar jumpa kembali dengan aku semoga anda semua tetap sehat selalu kuat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati juga mendapatkan keajeban yang nyata berhasilnya cita-cita harapan dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah ya tercapai dengan mudah semuanya dengan tanpa lelah dengan penuh semangat kita mencapainya keharmonisan ketersalingan semoga semuanya dalam ketersemogaan salam salam teh manis salam hati sehat parfum berkodam yang cocok buat Zodiac Piscus parfum berkodam yang cocok buat Zodiac Piscus bagi yang suka parfum ya Zodiac Piscus bagi yang suka minyak wangi minyak badan yang kayak begitu nah jika menginginkan tapi terserah anda ya melati melati itu cocok ya melati minyak wangi melati ada bagian minyak wangi melati ini melati kalau di ada di sebagian tempat ya dipercaya itu mistik ya mistik melati itu ya untuk hal-hal yang mistik begitu nah untuk Zodiac Piscus jika misalkan mau diisi kodam untuk penarik agar dikasihi disayangi itu minyak melati bagus melati karena Piscus ini kan lembut orangnya ya lembut penuh kasih sayang tulus kepada manusia membantunya itu tulus terkadang polos sebenarnya Piscus ini makanya jadi mesti bisa menyimpan rahasianya apalagi Piscus yang ya yang cewek gitu ya mesti bisa menyimpan rahasianya jangan rahasia itu terlalu terbuka kepada kawan anda begitu jangan terlalu nyentrik untuk membuka rahasia kepada kawan anda percaya enggak salam hati sehat hati tetap positif thinking apalagi kepada orang yang anda berikan kebaikan ketika ada rencana nah itu rahasiakan kepada yang anda berikan kebaikan tuh rahasiakan urusan anda kalau anda percaya enggak percaya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak percaya tidak apa-apa dan mesti bisa memanage hartanya ya mesti bisa memanage hartanya sebenarnya Piscus ini ada keberuntungan ya dalam hartanya tapi mungkin usia usia ya kira-kira 27 sampai 35 mungkin agak sedikit susah juga ya ya pokoknya sampai 30 30 lebih lah itu mungkin agak sedikit susah tapi mudah-mudahan ada jalannya ya bagi yang sedang memikirkan keuangan atau ekonomi ya mudah-mudahan ada jalannya tapi nanti diberi ganti Piscus mudah-mudahan ya dari apa-apa yang ia keluarkan dari apa-apa yang ia perjuangkan dan ia memperjuangkan dengan jerih payahnya sendiri Piscus ini mendapatkan sesuatu juga dari jerih payahnya sendiri adapun dari yang lain itu kemungkinan tidak kekal tidak kekal dan memang Piscus ini pengen dari jerih payahnya apalagi yang yang perempuan dari jerih payahnya sendiri bagus jadi mandiri luar biasa ada keinginan untuk sukses hanya saja itu jadi jangan anda buka rahasia anda tuh baik kepada orang terdekat jangan terlalu budal semuanya jangan ngobrol curhat biasa gak apa-apa ngobrol curhat kesal jangan terlalu mendalam jangan terlalu mendalam setelah usianya lanjut semoga bertambah ya hartanya makin tambah usia makin tambah harta semakin berkat pula nah jika ingin memakai wawangian itu yang suka discuss wawangian untuk berkodam itu melati ya cocok minyak melati cocok buat viscus ada yang nanya minyak wangi yang cocok buat viscus apa gitu makanya saya ya sedikit mengulik ngulik begitu ya nah mungkin melati gitu ini cocok untuk zodiac viscus tapi terserah anda intinya begitu ya terserah anda nah kalau asihannya ini tapi ini sekedar pengetahuan ya sekedar pengetahuan saja sin kawaning batin iman sin kawaning jasad jasad eling jahil putih wong sejagat kabeh tuh terkadang jadi akviscus ini mungkin tapi mungkin ya mungkin tidak punya uang speser pun saat usia usia antara 30 ke sana begitu ya tapi nanti diberi ganti tapi mudah-mudahan selalu ada di saku uang selalu ada di saku selalu ada di dompet uang selalu ada di tas jadi jangan terlalu khawatir jangan terlalu bingung dan bimbang ya ketika kita menanam kebaikan tentu saja berbuah pula kebaikan begitu jadi akviscus ya intermezzo petang nih intermezzo semoga bisa diambil manfaatnya zodiak yang baik zodiak yang polos zodiak yang lembut ya pengen kelembutan zodiak yang mencari kepastian zodiak piscus zodiak yang mencari kebahagiaan sebenarnya kebahagiaan sejati itu ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya ya kebahagiaan tuh jadi tergantung kitanya tergantung kitanya kalau materi itu tidak akan habis-habis selalu saja ada keinginan kenapa karena kita masih hidup pasti keinginan itu ada hanya kita mesti bisa mengendalikannya mesti bisa mengontrolnya begitu mesti bisa memanagenya juga apa nih yang paling penting yang paling penting dulu terhitungkan apa nih yang paling penting semoga lenyap ya kesusahannya kebimbangannya mendapatkan apa yang Anda inginkan Zodiac Fiscus salam hati sehat tetap semangat tetap semangat selamat menikmati